Penumpukan kendaraan terjadi di seluruh dermaga pelabuhan Merak Cilegon, Banten sejak kemarin hingga malam ini. Kendaraan sampai mengular hingga gerbang tol Merak sepanjang 5 km karena kapasitas dermaga sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan. Penumpukan kendaraan terjadi akibat cuaca ekstrim di perailan Serlat Sunda dalam 3 hari terakhir yang berdampak pada hambatan pelayanan penyebrangan. Untuk mengurangi keberatan kendaraan yang didominasi truk logistik, pengelola pelabuhan menambah kapal-kapal berukuran besar. Terima kasih telah menonton!